Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, berjumpa kembali bersama channel Youtube Edward Widodo Hari ini, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024, channel Youtube Edward Widodo Kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Seputar progres jalan Tol Becimi tahap 3 di kawasan Cibolang Kaler Sobat Youtube Dan saat ini drone tepat berada di sekitar kampung Cirengget Kalau tidak salah, kampung Cirengget Seperti biasa, kita akan menuju ke arah Lokasi dari Tol Becimi tahap 3 di sekitar kampung Cimahi Seperti ini Suasana di sekitar Cimahi Cibolang Kaler Oke, kita akan maju ke depan sana Dan saat ini waktu menunjukkan Pukul 11 siang Sobat Youtube Kondisi cuaca Berkabut Dan saat ini drone sudah berada di kawasan Kampung Cimahi Desa Cibolang Kaler Di mana lokasi ini Terkena dampak dari pembangunan jalan Tol Becimi Tahap 3 Dan untuk yang sebelah kirinya Ini kawasan Selajambe Sebelah kanannya Kawasan dari Cibolang Coba kita zoom Nah, ini untuk yang sebelah kanan bangunan Di kawasan Cibolang Kaler Dan di sebelah kirinya Kawasan dari Desa Selajambe Seperti ini kondisinya Nah, ini kawasan dari Selajambe Yang di mana Menurut informasi Di kawasan Selajambe ini Menjadi lokasi Simpang Susun Tol Becimi Tahap 3 Oke, terlihat untuk beberapa bangunan Sudah dibongkar Dan sebagian lagi belum dibongkar Ini kawasan dari Selajambe Ini kawasan dari Selajambe Kelur Lingkar Selatan Sukabumi Seperti ini lah Kondisi di kawasan Kampung Cimahi Cibolang Kaler Sambil menonton Bagi sobat Youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel Youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel Youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat Youtube semua Selalu mendapatkan update terkini Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Becimi Tahap 3 Insya Allah Channel Youtube Eduard Widodo Akan update Setiap hari Nah di depan sana Kawasan dari Exit Tol Becimi 3 Cibolang Oke kita maju ke depan sana Sobat Youtube Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi seperti ini Kondisinya Sobat Youtube Yang mayoritas disini Tambah ikan Terima kasih telah menonton Sudah terlihat Lokasi Keliring Tol Becimi Tahap 3 Yaitu Exitol Cibolang Seperti ini Kondisinya Ini dia sobat Youtube Kawasan dari Eksitol Eksitol Bochimi 3 Cibolang Dan nampaknya Dan nampaknya Di hari Sabtu ini Kondisi lalu lintas Cukup padat Di sekitar Di sekitar jalur lingkar selatan Sukabumi Oke untuk alat berat Sudah bertambah Terima kasih telah menonton Sekarang sobat Youtube Nampak di depan sana Sudah ada Mobile Cran Untuk lalu lintas Di pertigaan Jalur lingkar selatan Terpantau Cukup ramai Di hari Sabtu ini Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini sobat Youtube Untuk lalu lintas Di kawasan jalur lingkar selatan Sukabumi Banyak Kendaraan besar Ini arah yang sebelah kanan Menuju ke arah Bogor Jakarta Terima kasih telah menonton Oke jadi seperti ini Update terbaru di kawasan Exitol Bochimi 3C Bolang Sudah ada mobile crane sekarang Dan seperti biasa Kita harus meninggikan drone Karena disini banyak tower Terima kasih telah menonton nah ini sudah ada mobile train dan juga dump truck dan saat ini sedang dilakukan perkerasan akses ya akses masuk selamat menikmati untuk area clearingnya baru sampai titik ini terima kasih selamat menikmati oke sudah ada penambahan alat berat lagi selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan untuk progres pembangunan jalan tolbocimi tahap 3 diberikan kelancaran serta seluruh pihak yang terkait selalu diberikan keselamatan di setiap aktivitas selamat menikmati oke sekarang kita akan kembali menuju kawasan kampung cimahi disini banyak towers buat itu jadi sinyal seling terganggu selamat menikmati selamat menikmati oke saat ini kita berada di kawasan kampung cimahi lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati